NN Computer Service Bengkulu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di NN Computer Service Bengkulu Youtube channel sahabat NN Computer Jadi kita punya servisan ini laptop Acer Lumayan besar 15 in ya Untuk mereknya Mereknya modelnya ya Model Acer Travelmate P259 Series Kasusnya ini kadang kalau dia mau hidup Itu normal ya Sampai berjam-jam gak masalah Tapi ketika dimatikan Nah ini sudah dimatikan ya Ketika dimatikan kita mau hidupkan lagi Kayak gini Sudah saya colokin tegangan di 19V Itu susah hidupnya ya Gak mau hidup Bukan susah hidupnya tapi gak mau hidup Gitu ya Jadi ini saya belum tahu Apa pengaruh dari keyboard atau apa Yuk kita bongkar bareng-bareng yuk Oke Siapkan semua peralatan Siap Ya ini masih Masih perawan ya Masih ada segelnya Ini kita buka segelnya Ini dia masih pakai harddisk ya Ini harddisk nya Oke ini RAM nya RAM nya 2 slot Masing-masing 8GB Lumayan nih 16GB ya Adata DDR Berapa ini 8GB Sepertinya DDR4 ini ya 1,2V soalnya Ini DDR4 Oke lanjut Harap hati-hati ya Karena ini baterainya internal Jadi jangan sampai terkena area sini ya Bukan selamat menikmati selamat menikmati oke selanjutnya oh belum ya ini masih ada bautnya yang belum terdibongkar selamat menikmati selanjutnya ini speaker ya kita lepas dulu oke oh ya disini ada tombol ini ya ini tombol saklar baterai ya jadi kalau casingnya terbuka jadi baterainya off ya terputus ya makanya karena baterainya internal ya jadi semua RS ini tegangannya baterai dari baterai sudah terputus karena saklarnya disini ya kalau ketekan tutupnya baru dia menyambungkan apa aliran listrik dari baterai ke mainboard oke selanjutnya ya langsung ke ini ya kita buka oke ini dia baterainya oke dia ini intro pakai Nvidia ya ini baterainya baterainya kita close terus kita copot ya iya oke kemudian wifi kita lepas kita mau buka semuanya ya jadi kita buka dari nol biar enak kerjanya kipas head sync kipas prosesor ya bio mainboard disini 2 kemudian ini ini adalah keyboard ya ini tombol apa soket keyboard ini harus kita lepas jadi tombol on offnya disini ya jadi nanti kita mau cari tahu dulu bagian on offnya yang mana gitu ini slot audio dan USB yang ini bukan apa ya yang ini bagian closepadnya atau layar apa layar apa sentuhan kemudian apa lagi yang perlu diangkatnya ke masingan jalan ini oke sip oke ya jadi ini mesinnya oke ini botnya udah kita bongkar tadi kan sekarang kita mau tes dulu di bagian power supply nya ya ini sudah stand by kan alatnya oke oke 18 volt masuk 19,8 kita coba lari kesini oh iya disini tadi ada saklar ya disini tadi ada saklar dimana tadi saklar 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 baterai ya itu saklar tegangan eh disini ya aduh sedih eh oke 19 volt disini kok gak ada ya bentar yang baru terakhir yang pendek yang dianggap yang apa yang ukuran lampu besar kita satu waktu terakhir kalau aku minta aku cek aku turunin di bawah seset aku pakai ready jadi ini seperti ini tegangannya gak nyebrang ya itu gimana coba kita ulangi lagi oke tegangan hadir ya tegangan hadir di 19 volt yang disini yang tidak hadir ya oke ini kita lepas dulu yang baiknya ya oke kita colokin lagi oke hadir ya 19 volt hadir disini hadir nah disini ya ini jadi jatuhnya ini gak nyebrang ya cuman kalau coba ini ada saklar coba kita saklarnya kita lepas tekan ternyata gak mau ya oke jadi ini tegangan gak nyebrang ya hanya sebatas sini aja ya harusnya dia nyebrang dia tuh 1,3 volt 1 volt jadi ada bermain tegangannya jadi kita ada trouble di bagian power regulator DC ya DC dari jack adapter ya ini gini jadi dia gak mau hanya sebatas ini aja ya oke jadi tegangannya memang tidak nyebrang ya jadi ini kita tes lagi jadi tegangan ini tidak nyebrang ke bagian power ya ke bagian power selubut hanya sebatas disini aja ya kita cek ini nah disini 19 volt tapi disini gak keluar ya hanya 3, kita cek fatnya ini gate nya ini hanya menerima umpan 3 volt karena gate nya ini harus lebih dari lebih besar daripada input input 19 berarti gate nya harus di atas 20 volt itu ada di kaki 4 IC charger itu ada di kaki 4 IC charger itu disini nah ini gate nya gate nya seharusnya lebih kaki 4 nya ini segitu di kaki 4 IC kenapa saya bisa bilang kaki 4 kita punya data kita berdasarkan skema jadi skema nya ini oke ya jadi skema nya ini ini dia ini dioda dioda yang ini pertama ini DC ini DC ini dioda dioda baru lari ke fat nah ini dia fatnya fat and channel ya jadi fat and channel ini gate nya itu dapat di kaki 4 AC driver ya inilah yang mendapatnya men-supply itu meng-get fat untuk mendapatkan tegangan agar tegangan di sini bisa nyebrang ke sini FA1 bisa nyebrang ke FA2 jadi permasalahannya ini di IC atau bagian dari charger IC ini beky 24 780 S1 DR oke ya oke langsung lagi coba kita ganti dulu ini IC nya oke kita ganti dulu IC nya ini oke ini IC nya yang kita lepas tidak nampak ya kurang tipe lebih seperti itu ya IC nya ini bagian charger dan kita mau carikan dulu penggantinya ya oke ini dia IC nya 24 780 ini ini baru ke itu baru dipotong nanti kalau sudah Oke, ini IC-nya, BQ24780 ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masalah ya, kaki satunya di sini ya. Terima kasih telah menonton! Oke, sudah terpasang. Sudah terpasang, kemudian kita bersihkan dulu ya. Terima kasih telah menonton! Kita tunggu dingin dulu ya. Ini kita tunggu dingin dulu. Oke ya, sudah dingin. Langsung kita tes aja langsung ya. Kita tes di sini. Apakah tegangannya sudah bisa nyebrang? Oke. Kita pasang dulu ini ya. Minusnya, turun dingnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. 19V hadir ya. Bisa kita tengok kan? Teman-teman bisa lihat semua. Ini 19V hadir. Oke, tinggal di seberang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ya. Masih di 3,0. Kita lihat gate-nya. Untuk gate-nya masih ya. Masih di 3,0. Oke ya. Jadi, sebelumnya ada masalah dari ganti IC. Ternyata tetap tidak nyebrang ya. Jadi, permasalahannya itu memang masih di bagian IC charger. Jadi, untuk penjelasannya seperti ini ya. Ini sekarang sudah normal ya. Sudah sudah nyebrang ya. Bisa lihat. Ini 19V. Sudah nyebrang di sini ya. 19,09V. Jadi, ada beberapa. Saya juga lihat video YouTube ya. Jadi, ada. Kenapa? Untuk IC 24. Apa ya? 2480. Itu tidak nyebrang. Ada beberapa faktor ya. Pertama, dari daerah rangkaian sirkuitnya. Jadi, ada beberapa video. Tadi saya tidak menyebutkan video siapa. Itu salah dalam menjelaskan. Karena hal yang tidak mungkin. Sampai saya komen nih. Apa yang nggak relevan gitu. Ada juga yang komen duluan ayam apa ada telur atau telur apa ayam dulu. Jadi, setelah saya pelajari. Ternyata, yang bermasalah itu ada di salah satu resistor. Itu yang kita harus ubah ya. Kalau memang dia sudah tidak normal lagi. Ada resistor yang di bagian AC. AC, AC lagi bagian AC Detect ya. Bagian AC Detect atau AC DET. Jadi, untuk di rangkaian laptop ini. Itu seperti ini ya. Saya merekam ya. Ya, saya merekam. Biar kita sama-sama tahu ya. Biar nggak ada kesimpangan siuran ya. Dari informasi yang disampaikan. Oke, ini dia. Jadi, kita langsung aja ke ini ya. Ke skema. Skema dan robot. Jadi, ini kaki satu. Ini kaki satu. Dua, tiga, empat, lima, enam ya. Jadi, untuk AC Detect tadi. Itu ada di kaki. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Ini ya, enam. Ini kaki enam. Jadi, ini nilainya serat. Tiga ratus. Tiga ratus kilo berapa. Nanti kita lihat di skema. Yang ini nilainya 866 Mega. Tiga. Dan ini pasti pengaruh dari faktor. Entah kapasitor yang berubah. Resistansinya berubah. Atau tahanannya berubah. Atau nilai kapasitornya itu berubah. Yang mempengaruhi kinerja dari IC charger ya. Kecuali kita mengabaikan yang namanya di depan rangkaian 19 polo itu shot ya. Ini tidak ada yang shot untuk rangkaiannya. Jadi, di sini ada resistor yang dari AC in. Dari DC. Dari DC jack ya. Yang masuk dulu ke sini yang menjadi detektor AC Detect. Ini 800 awalnya. 800 yang ini ya. Yang di luar ini. Ini awalnya yang AC nya yang di luar ini. Ini awalnya 866 Kilo. Ya Kilo. Saya ganti dengan yang nilainya 600 Kilo ya. Kurang lebih. Jadi, baru dia langsung bekerja. IC nya langsung bisa nyeberangkan. Apa. Eee. Fet. Dari AC in ya. Jadi, gate nya itu nembakkan ke gate. Jadi, tegangannya 25 volt. Karena syarat kerja Fet itu harus lebih tinggi daripada tegangan input. Misalnya inputnya 19. Kalau contoh kasus ini input 19. Tegangan gate nya itu harus sekitar di atasnya. Kalau kita ukur tadi tegangannya 25 volt ya. Oke. Kita masuk kembali ke IC ini. Oke. Ini IC nya. Jadi ini. Ini IC yang. Ini resistor yang lama. yang 600. Yang 866 Kilo. 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 600 Kilo. Ohm. Kita ganti dengan. 866 Kilo. Ohm. Kita ganti dengan 600 Kilo. Ohm ya. Dan gambarnya seperti ini untuk di skema. Jadi untuk di skema. Itu ini. Ini adalah rangkaian AC in fact. AC detect nomor 6. Pin 6. Pin 6 ini. Ini awal mula. Nah jadi ada. Asumsi sending out di beberapa. Ini salah penjelasan mungkin atau gimana ya. Jadi katanya harus melalui. Apa. Detect CMS RC ini harus masuk. Gimana mau masuk logikanya. Kalau disini tidak bisa nyebrangkan kan. Ini kuncinya adalah dari sini. Dari asin driver nya. Yang harus mengeluarkan gate lebih dari. Tegangan input DC. Jadi misalnya 19 volt. Jadi harus di atas 19 volt. Jadi untuk kasus yang kita ini. Asin driver nya harus 25 volt. Untuk mengaktifkan. Fat ini agar. Tegangan AC nya ini. Bisa. FIM nya ini. Bisa masuk ke. Bisa nyebrang ke rangkaian. Ya. Jadi. Kuncinya hanya di sini. Kuncinya di satu ini. Nah. Di bagian input AC detect. AC detect ini. Nilainya tadi. 866. Saya ganti dengan 600 kilo. Ohm ya. Jadi pengaruh dari alat ini. Pengaruh dari ini. Tidak bisa nyebrangkan. Pertama faktor short. Short depan komponen. Ya. Atau. Ada yang short fat fat nya. Atau ada grounding. Di bagian 19 volt. Atau dari komponen komponen ini ya. Kapasitor kapasitor ini. Yang bermasalah. Ini kita mau detect satu satu. Ini juga akan repot ya. Nah. Nilai kapasitor nya berapa. Jadi ini saya coba akali. Dengan menurunkan. tegangan PR168 ini. Menurunkan resistansi PR168 ini. Menjadi. 600 kilo ohm ya. Jadi dari 866 kilo ohm. Saya turunkan menjadi 600 kilo ohm. Baru dia bisa nyebrangkan. Tegangan FA1 ini ke FA2. dengan syarat gate nya harus lebih tinggi daripada tegangan input. Untuk ini tegangan gate nya adalah 25 volt ya. Oke. Bisa kita terangkan. Bisa kita lihat kan. Di sini. Kita balik lagi ke sini. Oke. Saya geser dulu ya. Biar bisa lihat. Teman teman. Oke ya. Dan ini multimeternya. Saya siapkan. Teman teman harus bisa lihat. Jadi saya tertarik membahas ini. Karena ada beberapa video. Di YouTube itu. Salah penafsiran ya. Salah dia nyampaikan. Saya tidak menjelekkan ya. Tapi. Emang ada. Ada kesalahan yang harus saya luruskan ya. Jadi. Tegangan cat itu harus nongol dulu. Gimana mau nongol. Sedangkan. Dia tidak nyebrang ya. Oke. Ini saya masukkan. Tegangan input nya. Oke. Ini bisa kita cek sama-sama. Ini ya. Ini yang saya bilang tadi. Ini adalah gate nya. Gate nya. Sekarang ini harusnya. Ini. Ini input DC ya. Input DC nya. 20V ya. Saya masukkan. Di sini. Output nya. Jadi. 3,6V ya. Ini untuk gate nya. Itu di kaki. Berapa tadi. 5 ya. 5 apa berapa. Lupa saya. Ini ya. Ini yang ke gate nya. 20V nya. Jadi. 25V kan. Jadi. Saya. Untuk kasus ini ya. Ini tidak semua berlaku. Untuk jenis yang lain. Karena itu. Pengaruh dari ini. Apa. Rangkaian-ragan yang lain. Sangat berpengaruh. Ini. Untuk kasus ini. Saya turunkan. tegangan. Apa namanya. AC OK. Bukan tegangan. Resistansi AC OK nya. Saya turunkan menjadi. 600K Ohm. Dari yang sebelumnya. 866K Ohm ya. Nah. Baru bekerja gate nya. Ini yang bagian gate nya ya. Oke. Gate nya jadi 25V. Baru dia bisa nyeberangkat. Oke. Kita lihat hasilnya nanti. Bagaimana. Kita belum rakit ini ya. Teman-teman. Ini sudah saya rakit. Ini. Di LCD nya. Nah. Kita siapkan dulu. Untuk. Multimeter nya. Biar teman-teman. Bisa lihat juga. Seperti ini ya. Saya buat. Pertama. Kita butuh grounding nya dulu. Oke. Grounding sudah. Ini. Kita cek dulu. Bagian baterai ya. Tegangan baterai. 14V. Dengan baterai 14V. Waduh. Kenapa ya. Di sini ya. Ini baterai ya. Tegangan baterai. Ini. 14V. Ya. 14,68V ya. Nah. Sekarang kita masukkan. Tegangan chargernya. Oke. Kita lihat sama-sama lagi. 14V. Sekarang kita cek. Ya. Nah. Jadi 15V ya. Berarti ini. Fungsi charger sudah berfungsi ya. Jadi. Sekarang tegangan jadi 15,58V. Berarti dia nge-charge sekarang ya. Oke. Berarti ini kalau nge-charge ya. Otomatis dia sudah otomatis. Sudah nyebrang ke. Semua bagian. Sirkuit motherboard ini ya. Yang tegangan 19V. Nah. Seperti ini. 19V. Oke. 19V. Berarti sudah masuk. Nah. Berarti sekarang tinggal kita. Ponekan. Apakah hidup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini indikatornya nyala juga. Udah. Lampu indikatornya udah nyala. Berarti dia sudah charging ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nyala. Oke. Asher. Alhamdulillah. Solvet ya. Oke. Oke. Itu aja. Jadi. Saya tertarik membahas ini karena ada beberapa video yang buat saya kurang puas juga ya. Ada juga yang salah. Salah. Bagi saya itu salah. Salah. Apa ya. salah menafsirkan atau salah menyampaikan. Takutnya. Yang lainnya jadi bingung. Jadi. Komen-komenannya ada saya tempat bahas. Jadi ini. Sekali lagi. Ini tidak berlaku pada semua. Tipe. Tipe bot. yang menggunakan IC 24780 ya. Jadi. Jadi ini harus disesuaikan dengan kasus masing-masing. Tapi untuk kasus yang saya ini adalah. Dengan. Dengan cara tadi IC chargernya bagus. Tapi dia tidak nyebrang. Yang lain komponen yang lain tidak ada masalah. Tidak ada short. Tidak ada 19V. Tapi tetap tidak nyebrang 19V nya. Jadi. Untuk kasus yang saya ini adalah. Dengan. Menurunkan. Resistor yang. Lari ke AC Detect ya. Dari AC Inject. Yang menuju. IC Charger. Di kaki. IC Detect. Jadi. Di pin IC Detect. Saya kurangi dari nilainya yang 866 Kilo Ohm. Saya kurangi menjadi 600 Kilo Ohm. Jadi. Sekali lagi dari 866 Kilo Ohm. Saya kurangi menjadi 600 Kilo Ohm. Itu saja. Sekali lagi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam survey. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.